Intro Pelatih PSIS mulai siapkan skenario hadapi Bayangkara FC, termasuk menentukan Algojo adu penalti. PSIS Semarang optimistis mampu mengalahkan Bayangkara FC di babak delapan besar Piala Presiden 2022, Minggu tanggal 3 Juli tahun 2022 sore. Laga keduanya bakal tersaji di Stadion Jatidiri Kota Semarang, tim yang menang dalam laga ini, otomatis lolos ke babak semifinal. Jelang menghadapi Bayangkara FC, Mahesa Jenar mulai menyiapkan strategi menghadapi The Guardians, tim pelatih juga mencoba menjaga motivasi pemain tetap dalam keadaan baik. Hari ini, kami buat sejumlah program dan soal taktikal untuk persiapan melawan Bayangkara FC. Program ini akan kami ulang di persiapan terakhir kami besok untuk lebih memantapkan lagi strategi yang ingin kami terapkan, kata pelatih kepala PSIS, Sergio Alexandre, usai latihan di lapangan Balasugas Semarang, Jumat tanggal 1 Juli tahun 2022 pagi. Soal menghadapi Bayangkara FC, PSIS juga menyiapkan antisipasi bola-bola mati serta skenario jika pertandingan dilanjutkan dengan adu penalti. Untuk skenario ini, Sergio Alexandre juga sudah menyiapkan nama-nama yang akan jadi Algojo Penalti. Kami ingin siap dalam segala hal, saya harap kami bisa menyelesaikan pertandingan di 90 menit. Tapi, kami juga ingin siapkan untuk skenario penalti, kata Sergio.